Anda isi presensi dulu ya Sering kali lupa Jangan lupa Pak Subur gak bisa bantuin ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang semuanya Selamat siang Pak RPL Mata kuliah Pengantar ini Perlu kita Melami bersama Agar kita tidak salah Persepsi ya Tapi Yang kita pelajari itu Apa saja Sebenarnya Yang sudah kita pelajari Disana layarnya gimana ya Ada dua gitu ya Halo 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 disana Layarnya gimana Ada dua gini ya Ada banyak gini Iya Pak Ada dua ya Mas bisa lihat ya Ada dua gini Ada satu apa ada dua Di layarnya sampai itu Ada satu apa dua Ini Satu ya Ini ya Satu ya Ini ya Halo Gimana Mbak Iya satu Satu ya Satu layar ya Oke ya Oke kita bahas Mengenai pengantar Regaya asap Perangkat guna RPL 1 Ini ada beberapa Stensi Saking banyaknya Menteri Di RPL Itu saja kita Gak bisa bahas Semuanya ya Kita belajarnya Juga bisa Lompat-lompat Jadi ya Lompat-lompat Mana yang kita Apa namanya Anggap bergen Jadi ya Besar Untuk diketahui Oleh mahasiswa Ada pun detilnya Ada Tentu saja Diarahkan Untuk Belajar mandiri Artinya Membaca buku Baca berbagai Super Bukunya pun juga Banyak Double-double juga Seperti yang Anda lihat Dan Dari Bukunya Siapa Bapak RPL Itu siapa Namanya Ya Satu Gurunya Yang Summerville Yang saya pakai Untuk diketahui Ini Itu Bukunya juga Tersebut Dari situ Akhirnya Banyak Cabang ilmu Di RPL Cabang ilmunya Di RPL Itu Tua sekali Sehingga Seperti yang Saya sampaikan Lalu RPL Ini Sudah tidak Diajarkan Di perbuatan tinggi Maksudnya Namanya Bukan RPL Lagi Tapi Dari cabang ilmunya Itu Jadi UM ini Universitas Mulia ini Kita Pelajari Dengan nama RPL Di Pertemuan Awal Di pengantar ini Kita akan Belajar Mengenai Apa yang Dimaksud dengan RPL Dan Kenapa penting Kita belajar Ini Ini Kemudian Pertanyaan-pertanyaan Yang sering Diajukan Di awal Ketika kita Belajar Mengenai RPL Pertanyaan-pertanyaan Ini Biasanya Disusun oleh Pengarah Pengarah Pertanyaan-pertanyaan 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 Tidak Banyak Tapi Ini penting Bagi kita Sebagai calon Pengembang perangkat Tuna Tentu saja Tidak harus Jadi pengembang Nanti Anda Belajari Ini Paling tidak Anda Memahami Bagaimana Mengembangkan Perangkat Tuna Dalam Skala Besar Yang Melibatkan Sumpet Daya Manusia Banyak Juga Melibatkan Sumpet Daya Material Cukup Banyak Dan Waktu Yang Terbatas Penting Lagi Adalah Biaya Juga Yang Ideal Pas Jadi Biayanya Tidak Kemahalan Tidak Kemurahan Dan Sumpet Daya Juga Bisa Hidup Itu Dari Biaya Yang Bekerja Ini Kebahasan Berikutnya Adalah Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Diajukan Terkait Dengan RPL Juga Terkait Dengan Tanggung jawab Profesional Dan Etika Yang Kita Harus Sepak Hati Bersama Di Sumpetnya Ini Banyak Untuk Bahasanya Saya Batasi Berapa Aja Kenapa Kita Belajar Software Engineering Karena Ini Secara Ekonomi Pembangunan Negara Bergantung Pada Perangkat Una Berkantung Pada Perangkat Una Semakin Hari Semakin Banyak Produk Perangkat Yang Dikontrol Oleh Komputer Dan Perangkat Una Kalau Cuma Komputer Doang Tidak Bisa Ya Harus Ada Perangkat Dunanya Dikontrol Komputer Dan Perangkat Una Perangkat Hap Paya Hap Paya Hap Termasuk Komputer Mini Perangkat Una Pada Sistem Itu Memiliki Proporsi Dan Biaya Yang Besar Nah Rangkat Una Pada Sistem Itu Punya Proporsi Dan Biaya Yang Besar Hasilkan Perangkat Una Ada Cara Yang Efektif Dari Sisi Biaya Efektif Dari Sisi Biaya Supaya Tidak Kebesaran Supaya Tidak Rugi Waktunya Sang Penting Bagi Fungsinya Ekonomi Nasional Dan Internasional Nah Ini Kenapa Kita Jadikan Alasan Ya Ekonomi Pembangunan Suatu Negara Itu Berkantung Perangkat Una Saking Berkantungnya Ya Dari Bank Indonesia Itu Ya Itu Duga Menggunakan Perangkat Una Untuk Menghitung Inflasi Deflasi Dan sebagainya Kita Mengetahui Apa Namanya Grafik Kita Mengetahui Harga Harga Apa Komoditas Komoditas Supaya Dijaga Inflasinya Kita Kontrol Inflasi Harga Komoditasnya Itu Bagi Bapan Ada Sistemnya Yang Dikontrol Supaya Tidak Mengganggu Stabilitas Ekonomi Nasional Perangkat Di daerah Di daerah-daerah Memiliki Sistem Itu Itu Juga Menggunakan Perangkat Una Ya Dulu Pernah Terlibat Sampai Sekarang Masih Terlibat Yaitu Mediakan Perangkat Una Yang Bisa Mengontrol Komoditas Bentar Lagi Akan Perangkat Una Yang Mengontrol Produktivitas Komoditas Dikontrol Produksi Komoditas Produksinya Dikontrol Dulu Biayanya Sekarang Tambah Lagi Produksinya Jadi Suatu Daerah Yang Suatu Daerah Yang Apa Namanya Menghasilkan Produksi Komoditas Itu Dikontrol Kalau Kelebihan Bagaimana Bagian Daerah Yang Kurang Bagaimana Disupply Oleh Daerah Yang Surplus Ini Penting Penting Yaya Saya Kasih Penunjuk Jadi Sangat Penting Bagi Berfungsinya Ekonomi Nasional Jadi Sebelum Ke Nasional Juga Kita Harus Tahu Dulu Ekonomi Di Daerah Makanya Tidak Heran Kemudian Di Balikpapan Itu Kita Bisa Mengetahui Biaya Hidup Di Balikpapan Lebih Tinggi Dibanding Daerah Lain Tapi Balikpapan Masih ideal Dibanding Dengan Samarinda Samarinda Malah Lebih tinggi Ekonomi Nasional Jadi RPL Satu Disipin Ilmu Yang Ketujuan Untuk Membangkan Sistem Perangkat Una Efektif Dari Sisi Biaya Jadi Kita Kalau Membangkan Sistem Itu Nantikan Melibatkan Banyak Orang Melibatkan Sumber Daya Lainnya Butuh Biaya Butuh Biaya Itu Yang Menjadi Harga Dari Sebuah Perangkat Una Yang Kita Kembangkan Harganya Bisa Mahal Kenapa Bisa Mahal Karena Itu Membayarin Yang Bikin Yang Bikin Juga Itu Dan Sebagainya Kita Mempelajari Bagaimana Mengelolai Itu Semua Dengan Menggunakan RPL Biaya Perangkat Una Seringkali Kenapa Biaya Itu Mendominasi Biaya Perangkat Una Seringkali Mendominasi Biaya Sistem Komputer Kadang Kalau Kita Beli Komputer Perangkat Una Malah Lebih Mahal Perangkat Una Malah Lebih Mahal Enggak Pak Saya Kemarin Beli Komputer Sudah Ada Windows Baca Hati-hati Melanggar Profesional Dan Etika Enggak Mungkin Gratis Ada Keluar Biayanya Biaya Perangkat Una Sebab Perangkat Una Seringkali Lebih Besar Daripada Biaya Hardware Biaya Pemeliharaan Bisa Lebih Besar Lagi Dibanding Biaya Pembuatan Ini Seperti Yang Saya Buktikan Ini Jadi Ini Tidak Hanya Seperti Teori Yang Saya Betul Merahkan Sudah Melakukannya Sudah Sudah Sepuluh Tahun Yang Lalu Biar Diproduksi Perangkat Una Besar Kemudian Biaya Pemeliharaannya Memang Makin Lama Makin Setiap Tahun Terus Dipelihara Biaya Biaya Ini Dibutuhkan Dialokasikan Oleh Itu Semua Jadi Sistem Jaka Panjang Biaya Perawatan Lebih Besar Beberapa Kali Biaya Pengembangan Jadi Kalau Dihitung Sudah Berjalan Berapa Tahun Jadi Tinggal Dikalikan Jadi Sober Ingenier Bertujuan Untuk Mengembangkan Sistem Perangkat Una Epetif Dari Sisi Biaya Tadi Jangan Sampai Rugi Kelebihan Rugi Dan Kelebihan Terpipas Biayanya Enggak Terlalu Mahal Juga Enggak Terlalu Kemurahan Kalau Kemurahan Kita Rugi Pengembangnya Bayarin Anak Buahnya Gimana Itu Jadi Biasanya Yang jadi Korban Adalah Pegawainya Sumpah Daya Yang Bikinnya Betul Murah Tapi Murahnya Makan Gajinya Pegawai Aduh Ini Apaya Kerasan Akurnya Kerja Di sana Ini Penting Juga Yang Perhatikan Pegawai Tapi Biasanya Kliat Gak Ambil Pusing Nah Ini Daftar-daftar Pertanyaan Yang Sering Kali Ditanyakan Berkait Dengan RPL Atau Software Engineering Orang Sering Tanya Apa Software Itu Orang Sering Tanya Berkali Kali Software Engineering Itu Sekarang Itu Juga Ada Ada Muncul Lagi Data Engineering Sekarang Data Engineering Itu Apa Sih Orang Komputer Ini Lalu Ada Lagi Muncul Data Scientist Data Scientist Di era Saat Ini Era Industri Empat Artifisial Intelligent Sudah Ada Cloud Computing Data Data Sain 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 Data Engineering Data Sain Sain Sekarang Berkembang Artinya Ya Namun Pengetahuan Berkembang Sesuai Dengan Seiring Dengan Berkembangan Zaman Data Engineer Muncul Karena Sekarang Data Berlimpah Data Yang Ada Di Sekitar Kita Di Internet Berlimpah Nah Berlimpah Ini Dalam Sebagai Format Dalam Berbagai Format Saking Banyaknya Data Itu Ya Perlu Dipersihkan Kayak Banjir Data Jadi Kalau Banjir Itu Banyak Air Tapi Airnya Butek Airnya Butek Pokoknya Air Kotor Lumpur Nah Itu Juga Dengan Data Yang Ada Di Sekitar Kita Banjir Datanya Itu Wish Bukan Air Bening Lagi Datanya Data Kotor Nah Hadirlah Data Engineer Itu Untuk Mempersihkan Data Kotor Tadi Mengatur Lagi Itu Ya Sama Seperti Banjir Tadi Banjir Tadi Di Di Apa Namanya Di Ada Engineer Sipil Sipil Engineer Apa Pendungan Engineer Nah Itu Sipil Engineer Mengatur Aliran Air Itu Nanti Lari Kemana Lari Kemana Sehingga Tidak Apa Namanya Tidak Berganggu Tidak Berusaha Dan Sebagainya Itu Ya Data Engineer Nucul Itu Ya Kalau Data Sientis Data Sientis Itu Datanya Sudah Dia Proleh Ya Datanya Sudah Proleh Tapi Dia Akan Gunakan Data Itu Untuk Tujuan Apa Tujuan Kedepan Biasanya Datanya Sudah Besar Banyak Tapi Sudah Bersih Sudah Diatur Oleh Data Engineer Kalau Data Engineer Ini Ngomongi Software Engineering Itulah Namanya Software Engineering Sama Seperti Software Software Ini Nanti Juga Terkian Maka Pembuatan Software Tadi Itu Karena Kompleks Butuh Engineer Mengatur Pengembangan Software Ini Lebih Cepat Lebih Ringkas Lebih Apa Namanya Bisa Flexible Menyesuaikan Kebutuhan Walaupun Datangnya Itu Bertupi Tupi 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 Apanya Ini Request Keinginan Buat Software Itu Seperti Banjir Tadi Banjir Itu Bau Air Kotor Nah Inginir Akan Ngatur Supaya Yang Dibutuhkan Tadi Pas Cocok Harganya Sesuai Gak Kemahalan Dan Bedenya Orang Pinter Memang Beda Kita Dapat Cerita Teknisi Kapal Kapal Besar Bertahun Tahun Rusak Gak Bisa Jalan Setelah Ditatangkan Inginir Di Otak Atik Gitu Bisa Jalan Kemudian Ongkosnya Mahal Orang Yang Kangget Yang Punya Kapal Kok Bisa Mahal Ya Ini Inginir Beda Ini Mahal Karena Padahal Cuma Gini Gini Aja Loh Selama Ini Gak Bisa Jalan Gitu Gak Ada Yang Orang Menemukan Gitu Ditemukan Ini Oleh Inginir Lain Selesai Kan Bisa Jalan Kapalnya Jadi Yayanya Yang Mana Mahal Orang Pinter Mahal Sober Engineering Sering Ditanyakan What Is The Grand Jadi Bedanya Apa Antara Sober Engineering Dengan Computer Science Kalau Computer Science Yang Saya Gambarkan Data Science Data Science Datanya Sudah Mereka Proleh Jadi Bukan Banjir Air Kotor Lagi Tapi Airnya Sudah Berni Tapi Masuk Di Dalam Waduk Waduk Yang Besar Di Data Science Adalah Mereka Mengelola Air Waduk Besar Tadi Yang Tidak Tenang Datanya Sudah Banyak Kesedia Mereka Olah Diolah Untuk Apa Macem Macem Ada Yang Digunakan Untuk Listrik Untuk Air Untuk Air Terjun Diolah Untuk Pertanian Macem Macem Yang Itu Juga Dengan Data Science Begitu Juga Dengan Software Engineering Dan Computer Science Untuk Apa Itu Dari Sains Nya Kemulai Tadi Sudah Ada Software Software Engineering Software Nya Sudah Ada Sains Nya Mengenai Dari Itu Semua Atau Computer Science Menjadi Sarana Sains Apa Itu Perbedaan Antara Software Engineering Dengan Sistem Engineering Apa Software Process Nah Ini Software Process Sebuah Proses Software Apa Ya Itu Proses Software Apakah Software Itu Bulung Bulung Kemudian Muncul Lagi Model Software Proses Model Sebuah Proses Jadi Proses Ini Menjadi Model Diberi Nama Kemudian Ada Lagi Berapa Besar Biaya Yang Dibutukan Untuk Sebuah Software Engineering Kemudian Metode Apa Saja Ada Model Ada Metode Software Engineering Ada Cara-cara Untuk Mengembangkan Perangkat Tunat Kemudian Ada Test Test Computer Aided Computer Yang Dibunakan Untuk Membantu Software Software Engineering Contoh 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 Seperti Headbands Visual Coder S T T Juga Itu Yang Kemudian Atribut Apa Software Itu Disebut Baik Tantangan Tantangan Kedepan Software Engineering Seperti Apa Ini Yang Perlu Kita Pahami Di Awal Kita Punya Bayangan Nanti Ya Kalau Kita Mau Pengembangkan Software Kita Punya Bayangan Depan Seperti Apa 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 Perangkat Tunat Apa Itu Software Tadi Jawabannya Ini Jadi Program Computer Dan Semua Dokumentasi Ini Jadi Tidak Semua Program Computer Itu Disebut Coder Ya Katakanlah Program Computer Untuk Menghitung Segitiga Baris Beberapa Baris Saja Segitiga Sama Kaki Dihitung Segitiga Siku Bingkaran Bola Itu Dihitung Luas Permukaan Luas Keliling Dihitung Semua Kan Skripnya Simple Apakah Seperti Itu Kita Sebut Program Computer Ya Tapi Apakah Itu Perangkat Tunat Bukan Program Computer Doan Menghitung Kenapa Bukan Karena Tidak Ada Dokumentasinya Ini Dokumentasi Tidak Perlu Ya Kecuali Kalau Dia Bikin Lebih Kompleks Lagi Kemudian Certai Dengan Dokumentasi Seperti Regirement Regirement Itu Dokumentasi Bagaimana Dicebut Seperti Software Ya Ini Ada Model Ada Analisis Rencangannya Ada Apa Namanya Ada Ada Model Analisisnya Ya Analisisnya Bahkan Berorientasi Data Berorientasi Objek Ada User Manual User Manual Berarti Manual User Yang Berapa Orang Yang Menggunakan Usernya Ada Berapa Banyak Nanti Dibikinkan Manual Jadi Itu Yang Disebut Dengan Dokumentasi Kalau Cuma Ini Aja Tidak Bisa Sebagai Sobat Jadi Lengkap Tidak Nanti Anda Mau Bikin Ini Kita Akan Belajari Ini Biasanya Kita Belajari Dokumentasinya Membuat Dokumentasi Tidak Kampang Ternyata Kalau Orang Noding Noding Naja Nganjadian SMK Langsung Noding Naja Tidak Usah Bikin Dokumentasi Langsung Noding Tidak 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 Pakai Dokumentasi Bang Tidak 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 Cuma Program Nanti Kalau Dilengkapi Lagi Pakai Manual Ini Yang Disebut Dengan Perangkat Penai Atau Software Engineer Software Engineer Tugasnya Membangkan Produk Yang Dapat Dijual Pelanggan Kenapa Dijual Karena Pelanggan Membutuhkan Artinya Dia cocok Dengan Itu Jika Pelanggan Membeli Dalam hal Ini Bukan Ada Penipuan Kita Nggak Ngomongin Yang Yang Di Luar Kita Bahas Yang Lurus Saja Penipuan Itu Gimana Maksudnya Apa Ya Dibikin Bikin Software Tapi Nggak Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Pelanggan Sama Seperti Klik Checking Apa Namanya Tid Baik Kita Sering Ketipu Di Youtube Nonton Video Ini Karena Ada Tertarik Dengan Gambar Apa Namanya Cover Covernya Covernya Itu Ya Begitu Kita Klik Isinya Kurang Asam Nggak Cocok Blast Dengan Ini Ya Saya Sering Lihat Itu Dilihat Aja Siapa Yang Bikin Orang Orang Email Cuma Carian Wajar Cari Viewer Nah Disini Ada Makanya Butuh Profesional Dan Etika Nadi Kita Dikat Oleh Profesional Jadi Kalau Ada Apa Namanya Kerja Bikin Software Ya Sesuai Dengan Yang Dibutukan Oleh Pelanggan Ini Tidak Hanya Dijual Pelanggan Atau Membeli Tidak Hanya Sekedar Itu Tapi Pelanggan Juga Berharap Perangkat Unang Yang Dibutukan Itu Sesuai Dengan Apa Yang Diharap Oleh Pelanggan Nah Itu Gampang Bikin Perangkat Unang Yang Sesuai Dengan Pelanggan Itu Gampang Gampang Gampangnya Gimana Pelanggan Biasanya Rewel Seperti Pisang Goreng Jual Pisang Goreng Gitu Orang Coba Gitu Sudah Saya Rasanya Tidak Beli Lagi Silahkan Itu Sulit Ya Menyesuaikan Lidah Seluruh Pelanggan Itu Sulit Lidah Kita Dengan Lidah 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 Seleranya Lidah 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 Karena Itu Inilah Pentingnya Para Perekayasa Bikin Pelanggan Tuna Juga Pelanggan Turek Tues Tidak Hanya Sekali Bisa Berkali Kali Bisa 100 Kali Sampai Andai Itu Setres Sendiri Ini Pernah Terjadi Sering Kita Lihat Kemudian Ada Dua Tipe Produk Dua Tipe Produk Di Pelanggan Tuna Yang Bisa Dijual Pelanggan Anggara Lain Jinerik Dan Facebook Kalau Jinerik Itu Standalone Yang Berdiri Sendiri Yang Standarnya Dibuat Pengembang Jual Terbuka Terbuka Dibuat Sebagai Sring Wrap Atau Dikecil Dikecilkan Dikecilkan Dikemas Contohnya Seperti Microsoft Access Seperti Microsoft Office Kemudian Ada Photoshop Dan Sebagainya Ini Yang Kita Sebut Sebagai Software Apa Namanya Generic Ini Yang Office Mungkin Microsoft Penguasa Dari Office Tapi Ada Juga E-commerce Jadi Anda Bisa Beli E-commerce Di Umumnya Di Umum Biasanya Biasanya Umumnya Yang Berbasis Karena E-commerce Togo Biasanya Online Bisa Diakses Oleh Pembeli Kemudian Ada Lagi Facebook Nah Facebook Ini Yang Sering Kita Bikin 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 Sesuai Dengan Kebutuhan Biasanya Facebook Itu Tidak Umum Berdasarkan Kebutuhan Berdasarkan Perkues Proses Bisnis Jadi Pesanan Tentu Dibuat Oleh Kontraktor Tanpa Guna Dijual Terbatas Banyak Bada Yang Kontrak Tadi Seperti Sip Sistem Formasi Kependudukan Ini Sip Ini Kalau Kita Sip Sudah Dari Sip Sudah Diganti Sekarang Ganti KTP Kalau Ya Ganti KTP Sip Ini Sudah Sip Sip Formasi Kependudukan Sudah Nah Sekarang Juga Ada E-voting E-voting Untuk Pemilu Misalnya Jadi Sesuaikan Dengan Itu Bisa Dikustom Sendiri Kemudian Sesuai Dengan Proses Bisnis Yang Terimanya Itu Adalah Sistem Formasi Akademik Pemilu Pemilu Punya Kita Terimanya 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 Baru Bisa Dibuat Dari Program Baru Caranya Bikin Terimanya Terimanya Ada Beberapa Cara Nah Padahal Kita Bikin Terimanya Terimanya Sudah Ada Tapi Kita Lakukan Konfigurasi Biasanya Yang Tanda Mau Repot Ini Sudah Bagus Ini Ingat Bahwa Contractor Jadi Ada Pertimbangkan Bahasa Program Yang Selalu Update Jadi Gak Bisa Kalau Program Semua Program Yang Lama Kemudian Bisa Dihidupkan Lagi Gak Kayak Motor Kalau Motor Mungkin Motor Sudah Masuk Ada Restorasi Di Youtube Banyak Motor Motor Gak Karuan Motornya Itu Udah Jelek Banyak Tapi Bisa Diperbaiki Di Restor Lagi Dari Jadi Seperti Baru Bisa Jalan Lagi Mesin Menarik Menarik Soalnya Tapi Membutuhkan Biaya Jadi Yang Kita Lihat Di Video Itu Kadang Juga Bejebak Kayaknya Mudah Lagi Tapi Wabijana Saya Lihat Ada Bespa Bespa WBS 100 Itu Itu Juga Pernahunya Itu Saya Pake Bespa Itu 192 193 Berapa Lama Itu 90 Itu Naik Bespa Naik Bespa Cengki Itu Ini Bespanya Berarti Sudah Lama Ya Kalau Sekarang Masuk Di Budang Pengin Tapi Bisa Dikonfigurasi Nah Kalau Perangkat Tuna Nggak Bisa Seperti Itu Aduh Berat Banget Jadi Harus Dikonfigurasi Orang Itu Boto Boto Biasanya Tergantung Juga Dengan Software Latarinya Akan Ada Muncul Versi Versi Dan Sulit Tapi Bisa 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 Atau Melanfaatkan Perangkat Tuna Yang Sudah Ada Sebelumnya Bisa Kita Customize Sebelumnya Itu Berarti Sudah Ada Dikustomize Lagi Di Modular Terkait Terkait Dengan Perangkat Tuna Macam Macam Ternyata Perangkat Tuna Berfungsi Sebagai Penerjema Perintah Perintah Yang Dijalankan Pengguna Komputer Untuk Proses Perangkat Keras Sekarang Perangkat Keras Juga Macam Macam Seperti Komputer Yang Ada Di Depan Saya Menggunakan Presentasi Ini Menggunakan Komputer Yang Apa Namanya Sudah Gak Bisa Lagi Ditambahin Perangkat Kerasnya Itu Mau Ditambahin Memori Gak Bisa Gak Ada Slot Jadi Satu Sama Apa Namanya Mada Bot Nya Itu Mada Bot Nya Itu Ternyata Aduh Murah Banget Memang Beli Komputer Ini Bisa Ditambahin Lagi Jadi Bisa Di Upgrade Beda Dengan Yang Beli Apa Namanya Nah Di Komputer Ini Juga Di Proses Macam Ada Tingkatan Tingkatan Program Aplikasi Operasi Pemudaman Dan Perangkatan Tingkatannya Aplikasi Seperti Aplikasi Program Kemudian Sistem operasi Sistem operasinya Di Platform Windows Itu Kemudian Kalau Pas Pemudaman Ada Pas Maska HP-HP Bahasa Rakitan Dan Sebagainya Sekarang Masuk Ke RPL Pertanyaan Apa Tentang Software Engineering Disiplin Ilmu Yang Bahas Semua Aspek Produksi Perangkat Unang Ini Semua Aspek Baik Sumber Daya Manusianya Sumber Daya Material Waktu Dan Sebagainya Di Awal Kuliah Saya Sampaikan Kalender Akademik Akademik Kalender Akademik Dalam RPL Ini Dalam Internasional Kita Masukkan Di Situ Perencanaan Kenapa Kita Masukkan Karena Manusia Yang Ngejahit Butuh Libur Juga Butuh Hari Libur Butuh Weekend Juga Butuh Hiburan Juga Bukan Kayak Obot Jadi Semua Aspek Produksi Perangkat Unang Itu Kita Pikirkan Manusianya Banyak Sekali Mengenai Tahap Aval Spesifikasi Sampai Pemeliharaan Setelah Digunakan Jadi Setelah Purna Itu juga Ada Apa Namanya Pemeliharaan Sama Seperti Kayak Di UF Ini Sebelum Ada Sias Itu Ada Siamon Namanya Siamon Nah Itu Sampai Sekarang Juga Purna Sudah Selesai Sudah Sudah Berbakti Selama Kurang lebih 5 tahun 4 tahun 5 tahun Akhirnya Selesai Di tahun 2019 2020 Sudah Pake Sias Nah Itu Juga Ini Ada Pemeliharaan Yang sudah digunakan Terus Di Pemanggil Lagi RKS Buat Sual Berat Bekerja Dengan Teori Dengan Metode Dengan Alat Bantu Yang Sesuai Lalu Mencari Solusi Permasalahan Jadi Siapa Ada Masalah Para Inginier Anda Insinyur Selalu Mencari Solusi Bukan Mencari Masalah Mencari Solusi Ini Penting Orang Sering Mencari Masalahnya Tidak 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 Solusinya Gimana Kaya-kaya Dulu Biasanya Dikat Kalau Di perusahaan Ini Bikin Pusing Dikat Tapi Caranya Dikat Tidak Bisa Sepenang Hati-hati Kalau Orang Marah Dikat Terima Bisa Disodoh Kasus Kasus Diterita Pecat Dikat Dikat Terima Jadi Terlalu Cara Yang Baik Ini Perekayasa Tidak Semina-mena Meskipun Ada teori Yang Dukung Ketika Melaksikan Masalah Itu Dengan Batasan Organisasi Dan Keuangan Mereka Bisa Mencari Solusinya Walaupun Tidak Ada Teori Yang Dukung Mereka Bisa Error Coba-coba Jadi RPL Tidak Hanya Proses Teknik Software Saja Seperti Di Awal Tapi Juga Manajemen Proyek Kita Juga Akan Pelajari Juga Alat Bantu Coding Analisis Untuk Implementasi Untuk Bikinnya Itu Juga Kita Bikin Apa Pake Resource Dari Internet Apa Namanya Repository Apa Namanya Yang Kita Letakkan Di Internet Di Server Cloud Masukkan Disitu Simpan Sehingga Developer Yang Lain Bisa Ikutan Membangun Repository Namanya Nah Itu Kita Bisa Masukkan Disitu Juga Jadi Banyak Hal-hal Yang Tidak Hanya Sekedar Kita Bikin Nolting 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 Gini Gak Cuma Coding Coding Aja Bahas Di RPL Jadi Apa Perbedaan Antara Super Engineering Dengan Computer Persen Persen Konsen Perhatian Pada Teori 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 Yang Jadi Dasar Atau Kalau Sudah Jadi Software Kita Lebih Banyak Kepulitari Yang Mendajari Software Itu Kok Begini Kok Begitu Ya Seperti Apa Himpunan Teori Himpunan Untuk Keterapan SQL Jadi Kalau Di Matematika Kalkulus Anda Kenapa Belajar Himpunan Teori Teori Himpunan Itu Ternyata Implementasinya Nanti Ke SQL SQL Nanti Anda Bisa Query Memberikan Perintah Perintah SQL Dari Beberapa Entitas Dari Beberapa Sumber Dari Beberapa Tabel Dan Sebagainya Sedangkan SQL Konsen Pada Masalah Praktis Dalam Produksi Perangkat Gunat Jadi Praktisnya Kalau Di RTL Bagaimana Implement Implement Kita Kalau Bikin SQL Tidak perlu Belajar Mengenai Himpunan Tidak perlu Lagi Matematis Tidak Terlalu Matematis Katanya Pak Ingkos Pak Ingkos Itu Orang Dari Bios Kemarin Memaparkan Orang Teknis Itu Orang Sains Itu Ngomongnya Sains Melulu Ketika Dia Terjun Dalam Bisnis Tapi Tidak Ngomong Tentang Bisnis Rencana Jadi Yang Dipikir Adalah Teknis Melulu Itu Jangan Sampai Terjadi Tidak Bisa Diajak Diskusi Orang Ngomong 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 Dan Begainya Memang Begitu Saya Lihat Para Profesor Profesor Dokter Ternyata Tidak Bisa Ngomong Ya Kemarin Ikut Jadi Memang Karena Beliau Memang Fokus Di bidangnya Itu Fokus Di bidangnya Sehingga Gak Sama Kalau Disamakan Dengan Artis Kalau Artis Mungkin Bisa Jadi Ngomong Ya Jadi Kalau Orang Sain Tis Itu Baga Rukuk Ngomong Ya Dia Ngomong Kalau Ada Data Itu Baru Bisa Menggambarkan Ya Jadi Computer Sains Itu Penting Bagi Sober Engineer Menjadi Dasar Sama Pentingnya Fisika Bagi Teknik Mistrik Jadi Kebalikannya Kalau Data Engineer Dengan Data Sains Kalau Data Engineer Itu Menjadi Dasar Bagi Data Sains Ya Kok Bisa Bagi Dasar Ya Iya Datanya Harus Dipersihin Dulu Soalnya Harus Ditapa Dulu Harus Diatur Dulu Supaya Bisa Digunakan Kalau Data Sains Tinggal Ngambil Data Itu Sudah Jadi Sudah Bersih Tinggal Diolah Jadi Apa Jadi Apa Itu Data Sains Ya Kalau Di Computer Sains Sebenarnya Juga Sama Seperti Data Engineer Dengan Data Sains Ya Juga Sama Sebenarnya Jadi Software Engineer Kadang Kalau Sudah Jadi Sobrenya Itu Ya Digunakan Para CS Itu Juga Jadi Saling Apa Tadi Bekerja sama Biasanya Bidangnya Memang WK Juga CS Bisa Menjadi Kasarnya Juga Software Engineer Sama Pentingnya Fisika Bagi Teknisi Listrik Sama Pentingnya Teknik Fisika Fisika Bagi Teknik Elektro Sama Pentingnya Di sini Ada Matakuria Fisika Ada Di semester Satu Di Perkuan Tinggi Lain Masih Ada Fisika Kimia Di Semester Satu Saya Dulu Teknik Sipil Pengairan Di semester Satu Juga Pelajari Fisika Ada Kimia Juga Saya Pikir Buat Apa Ternyata Ternyata Bagi Apa Namanya Para Insinyur Jalan-jalan Insinyur Itu Penting Juga Sebagai Dasar Teman-teman Anda Mungkin Di Kampus Lain Juga Menggunakan Itu Fisika Tidaknya RPL Harus Didasari Walaupun Teori Computer Science Tapi Pada Kenyataannya Tidak Demikian Juga Engineering Kadang Menggunakan Pendekatan Ad-hoc Yang Dibutuhkan Saja Waktu Itu Teori GS Kadang Tidak Selalu Dapat Diterapkan Di Masalah Nyata Makanya Itu Ya Kalau Orang Hanya X Books Doang Biasanya Jauh Dengan Praktik Yang Ada Di Lapangan Di Lapangan Lebih Bervariasi Kasusnya Sementara Kalau Kita Banyak Belajar Di Buku Saja Itu Belum Nyampe Sebenarnya Bukunya Harus Tebal Kita Baca Itu Baru Lima Halaman Jadi Harus Dibuaca Semuanya Baru Nerti Sementara Baca Semuanya Itu Boto Waktu Yang Gampang Itu Masalah Yang Kompleks Yang Sering Terjadi Di Dunia Nyata Di Fakta-Fakta Yang Terjadi Ini Masalah Selalu Muncul Sementara Itu Kalau Kita Hanya Sengedar Mengandalkan Buku Tadi Tidak Selesai Selesai Maksudnya Maksudnya Ada Juga Dibuku Tapi Tidak Selesai Kalau Anda Perahami Maka Kita Langsung Terjut Ke Lapangan Langsung Tidak Itu Juga Dengan Sumber Engineering Anda Harus Langsung Main Langsung Tidak Tidak Bikin Dokumen Langsung Ambil Dari Template Apa Beda Sumber Engineering Dengan Sistem Sistem Engineering Sistem Engineering Berhubungan Dengan Semua Aspek Pengembangan Sistem Beroperasi Sistem Computer Termasuk Hardware Software Dan Process Engineering Software Engineering Bagian Dari Process Engineering Bagian Dari Sistem Engineering Berhubungan Dengan Aspek Pengembangan Sistem Beroperasi Computer Hardware Software Dan Process Engineering Jadi Sistem Engineering Berarti Seluruan Tidak Hanya Software Saja Tapi Terkait Dengan Hardware Dengan Proses Proses Yang Lebih Global Elektro Teknik Elektro Jadi Masuk Di Bidang Sistem Engineering Sistem Orang Kekayasa Sistem Terlibat Dalam Tentuan Spesifikasi Sistem Termasuk Definisikan Arsitektur Bayangan Kita Kita Gambar Rumah Nah Di Sistem Kita Gambar Asitab Ini Kayak Gambar Adabot Kurang lebih Seperti Itulah Bagaimana Menintegrasikan Antara Sistem Satu Dengan Sistem Yang Lain Itu Sistemnya Belum Kita Menintegrasikan Data Bagaimana Kita Menintegrasikan Data Satu Dengan Data Yang Lain Datanya Menintegrasikan Deployment Berarti Kita Mengirimkan Data Itu Ke Tempat Lain Ke Penterima Bagaimana Mengirimkan Caranya Mengirimkan Kan Juga Ada Cara Caranya Banyak Yang Ini Gak Sekedar Kiram Kirim Aja Di Tekniknya Juga Itu Bedanya Software Engineering System Engineering Lalu Apa Itu Software Process Terangkaian Kegiatan Hasil Hasil Menghasilkan Perangkat Dunah Jadi Namanya Proses Berarti Terangkaian Kegiatan Kegiatan Apa Itu Kegiatan Yang Untuk Menghasilkan Perangkat Dunah Apa Kegiatannya Supaya Bisa Jadi Perangkat Dunah Ayo Apa Oleh Ian Summerville Itu Ada Empat Kegiatan Dasar Yang Pertama Adalah Kita Harus Melakukan Spesifikasi Perangkat Dunah Yang Dua Adalah Mengembangkan Penumbangan Di Tahap Penumbangan Ini Perangkat Dunah Menimu Spesifikasi Yang Harus Dibutuhkan Ini Ketiga Adalah Validasi Yang Keempat Adalah Evolusi Gimana Ini Menurut Ian Summerville Ini Jadi Spesifikasi Perangkat Dunah Fungsi Apa Saja Yang Mau Dibutuhkan Dimasukkan Kedalam Sistem Itu Nanti Fungsinya Apa Saja Jadi Ada Fungsi Dan Nengfungsi Nengfungsinya Nengfungsi Itu Artinya Sistem itu Nanti akan Jalan Di Jaringan Apa Misalnya Di internet Atau Di lokal Atau Di mana Atau Di komputer Single Ini Ini Misalnya Itu Fungsi Kalau Fungsi Berarti Sober Itu Akan Memiliki Fungsi Apa Saja Misalnya Fungsi Gelet Fungsi Menghapus Fungsi Mengoreksi Fungsi Untuk Membersihkan Lensing Itu Untuk Data Worm Nah Itu Semua Adalah Di Langkah Pertama Yang Sam Jadi Kegiatan Dasar Namanya Dasar Menjadi Dasar Jadi Dasar Itu Artinya Nanti Akan Digunakan Lagi Kembang Lagi Bagi Dasar Untuk Yang Lebih Besar Lagi Jadi Ini Pertama Dari Spesifikasi Perangkat Bungan Spesifikasi Banyak Sekali Aspek Aspek Yang Terkait Untuk Spesifikasi Perangkat Bungan Kita Kumpulkan Disini Kalau Pengembangan Ini Bukan Hanya Sekedar Kembali Melayar Pendungan Atau Pengembangan Pengembangan Disini Seperti Ada Aktivitas Antara Lain Seperti Kita Analisis Kita Implementasi Coding Kita Testing Testing Itu Masuk Kevalidasi DL Harus Divalidasi Menjalankan Pengguna Apa Yang Dilihat Pengguna Ini Oleh Yang Summer Build Empat Langkah Ini Akhirnya Berkembang Hingga Sekarang Berkembang Itu Hingga Puluhan Ribu Perkembang Caranya Berkembang Itu Jadi Puluhan Ribu Gimana Keluar Ribu Itu Menjadi Model Jadi Ini Berkembang Sekarang Kemudian Siapa yang Banyak Ahri Banyak Ahri Pakar Langkah-langkahnya Itu Kemudian Diberi Nama Namanya Disebut Dengan Model Paham Ini Ini Dia Kasih Nama Model Apa Ini Model Waterfall Model Model Sekuensial MIR Model Model Evolusi Dan Semuanya Diberi Nama Sehingga Menjadi Sebuah Model Jadi Langkah-langkahnya Ragi Itu Oleh Para Penemunya Para Ahri Tadi Dikasih Nama Sehingga Menjadi Sebuah Model Model Itu Diselesaikan Seberhana Dari Perangkat Tuna Yang Diberitasikan Dengan Sudut Perangkang Tentu Model Jadi Tergantung Kasusnya Misalnya Model Untuk Menemukan Perangkat Tuna Yang Orang Tidak Punya Duit Memang Ada Jadi Ada Penemunya Perangkat Tuna Yang Kondisinya Sudah Ada Tapi Perangkat Tuna Itu Perlu Ditingkatkan Ada Model Lagi Sendiri Yang Kita Sebut Proses Model Ini Yang Kita Sebut Jadi Banyak Model Itu Dikompokkan Oleh Yang Summer Bill Ini Seperti Ini Ada Workflow Modelnya Itu Seperti Aliran Kerja Turutan Juga Model Menunjukkan Ruta Kemudian Ada Tableau Jadi Dia Melihat Dari Data Yang Mengalir Bukan Software Yang Mengalir Bukan Bagaimana Kebutuhan Fungsinya Yang Tetapi Data Yang Mengalir Dia Melihat Model Model Yang Menunjukkan Serangkaian Kegiatan Masing-masing Kemudian Ada Model Yang Berdasarkan Aksi Jadi Orang Itu Melakukan Aksi Pada Entah Itu Kepada Data Entah Itu Kepada Sistem Itu Kemudian Sistemnya Memberikan Reaksi Seperti Apa Jadi Ada Aksi Ada Reaksi Ini Kita Sebut Sebagai Model Yang Memberikan Perang Orang Kelih Pada Perang Terguna Jadi Ada Kayak Respon Dari Sistem Sistem Seperti Apa Kita Buat Ini Yang Kita Masuk Dengan Proses Model Jadi Jadi Artinya Muncul Model Tadi Kasih Model Dan Itu Kemudian Diberi Nama Oleh Para Penemunya Ada Mereka Pake Aliran Kerja Maka Penemunya Kemudian Beri Nama Model Itu Tadi Model Untuk Ini Flow Namanya Model S Dan Selanjutnya Kemudian Jenerik Proses Model Model Yang Paling Sering Digunakan Adalah Waterfall Jadi Waterfall Itu Seperti Workflow Juga Aliran Kerja Jadi Bukan Data Jadi Workflow Waterfall Sesuai Dengan Namanya Waterfall Seperti Air Terjun Jadi Aliran Kerjanya Itu Dianggap Seperti Air Terjun Kalau Lihat Gurus Terjun Gimana Sifatnya Terjun Itu Dari Atas Turun Kebawah Lurus Saja Ada Tujun Ke Atas Ini Yang Jarang Terjadi Kalau Ada Tujun Balik Ke Atas Itu Tidak Ada Juga Dengan Mungkin Waktu Juga Lihat Kerja Juga Turun Kebawah Tidak Mungkin Balik Lagi Artinya Apa Itu Semua Digunakannya Kenapa Turun Kebawah Tidak Mau Naik Ke Atas Juga Ada Model Yang Disebut Interactive Development Interactive Itu Berarti Aliran Kerjanya Berulang 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 Apa yang Berulang Ini Aliran Kerjanya Juga Ada Data Flow Datanya Sampai Lembut Terima Ada Ada Interasi Kan Misalnya Teori AHB Yang Ethical Hierarki Proses Dia Akan Menghitung Kalau Koopisiennya Itu Asli Lebih Besar Dari Satu Maka Datanya Diulang Lagi Sampai Koopisiennya Ketemu Di bawah 0,1 Atau Di bawah Satu Jadi Harus 0,1 Sekian Atau Ada Galanya 0,1 Semakin Lembut Makin Bagus Gunanya Seterusnya Dan Seterusnya Ada Juga Yang Model Disebut Komponen Base Komponen Base Itu Ini Apa Namanya Komponen Base Berarti Komponen Sudah Ada Basisnya Sudah Ada Kita Bisa Manfaatkan Di Dalam Rekayasa Perangkat Tuna Ter Sering Terjadi Makanya Kalau Anda Semakin Banyak Portfolium Mengembangkan Perangkat Tuna Maka Anda Bisa Mengambil Bagian Bagian Kode Atau Komponen Yang Ada Di Dalam Perangkat Tuna Yang Sudah Buat Menjadi Koleksi Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Percepat Pengembangan Perangkat Tuna Anda Tuna 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 Apa Proses Pemanjutannya Lalu Genes Jendrit Tuna Tuna waterfall, iteratif, komponen base, sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya jelaskan di sini ya, secara ini sering terjadi di paling banyak daya waterfall ini. Kemudian berapa biaya perangkat guna yang dibutuhkan dalam hal ini, sekitar 60% biaya pengembangan dan 40% biaya testing. Oh iya, ini ya, 60%. Untuk sobat pesanan, biaya evolusi seringkali lebih besar dari biaya development betul awa ini. Saya mengalami ini ya, sampai sekarang. Jadi setiap tahun, tutup buku, sudah dapat duit lagi gitu ya. Ini dari evolusi ya, di perawatan, biaya perawatan selama setahun, ditahgihkan gitu ya. Distribusi biaya pengembangan tergantung pada model pengembangan yang digunakan, betul sekali ini ya. Distribusi biaya pengembangan itu tergantung pada model pengembangan yang digunakan. Kalau saya pakai waterfall, distribusinya beda-beda juga ya. Ada kalanya satu kali, atau tiap chassel itu di, apa namanya, diberi biaya. Kayak ini ya, seringkali press dengan pelanggan ini ya. Saya masih ada press dengan pelanggan ini ya. Mereka masuk ke tahap pengujian, sudah diuji tapi belum dibayar. Tapi harus sabar, ya ada waktunya. Jangan galak-galak kayak orang yang nagih hutang gitu ya. Bisa kelahi, yang sering nonton di Youtube gitu ya. Ada orang yang, apa, yang hutang lebih galak daripada yang nagih hutang gitu. Aduh, seringnya. Distribusi biaya berlaku ketika biaya spesifikasi perancangan pementasi integrasi diukur terpisah. Nah ini yang tadi, yang di sini atas. Sekalanya seperti itu, dipisah-pisah. Ini sudah seperancangan nih, tolong bayar lagi. Sama mirip seperti tukang ya. Jadi saya itu, walaupun belajar komputer juga, jadi mandor pernah ini. Jadi mandor bangunan. Bandor bangunan rumah sendiri tapi ya. Jadi bikin rumah, saya desain diri, saya hitung materialnya diri, ketemu sekian dan sebagainya. Termasuk tukangnya dan sebagainya. Nah, nanti di tukang itu, tukangnya akan minta sesuai dengan kerjanya itu per minggu. Biaya spesifikasi, sekses apa, bayar. Tapi kadang dia per minggu gitu ya. Kayak pegawai, seminggu sekali dia minta. Jadi tahap-tahap ini, mereka akan keluar biaya. Kita harus berikan ya, sesuai dengan ujian. Jika sebuah dikembangkan menggunakan kedekatan evolusioner atau ikratif ya. Evolusioner itu diwisim perusahaan-perusahaan. Maka tidak ada batasan yang jalan. Ternyata spesifikasi dengan pengeluaran biaya ini apa ya. Jadi ada itu ya, jadi beda ya. Padahal kalau ikratif itu gak kayak sama outsource gitu ya. Kalau ikratif itu biasanya orangnya sudah kerja di sini. Seperti Pak Sobor gini ya. Yang kerja di UM, terus mengembangkan software. Nah, softwarenya gak bisa dijadikan kayak project ya. Tugasnya karena ngembangin software ya, ini sudah. Gajinya sudah iklut di situ ya. Gak bisa terpisah gitu ya. Ini ada kalanya Pak Sobor itu pernah punya anak buah ya. Dia bikin software, kemudian minta softwarenya harusnya segini. Oh, gak bisa. Sudah itu karena Anda sudah kerja di sini. Tugas Anda adalah ngembangin itu ya. Ini pendekatan evolusioner dan grafik. Jadi kalau dibikin tabel-tabel grafik ya. Itu aktivitas cost distribution-nya seperti demikian ya. Spesifikasi biayanya sekian. Ada sain, sekian, sekian. Dekerasi, nampil ini sekian. Jadi yang ini biayanya diatur ya. Ini berdasarkan yang Summerville ya. Tapi gak harus selalu demikian ya. Ini gambaran aja. Kalau ikratif itu, semuanya. Spesifikasi biayanya sekian. Ini yang tadi di sini ada milestone, bayang, dan seterusnya. Juga dengan sama seperti kontraktor ya. Kontraktor bangunan, kontraktor paduk, jalan raya, sungai, dan sebagainya. Itu demikian juga ya. Tapi biasanya dibayari dulu oleh kontraktornya. Nanti bayar dari pemerintah, ada termin-terminnya gitu ya. Minstun termin-terminnya. Terminnya 25% dulu, 50% dulu, dan sebagainya. Makanya kontraktor butuh modal. Modalnya digunakan untuk ini dulu ya. Biasanya mau membuatkan dulu. Biasanya pengembangan produk, produk development cost ya, kurang lebih seperti ini. Biasanya spesifikasi rendah, dikembangkan berdasarkan pesanan pengguna. Dikembangkan oleh kontraktor. Modul pengembangan produksional, ikratif, development seperti ini ya. Iteratif itu lama, jangka waktunya ya. Lama sekali. Bahkan sampai support ya. Itu terus dikembangkan terus sama developernya. Jadi kalau di perangkat tulang memang gak bisa sistem jual putus. Jual putus itu gimana? Jual pakai sudah selesai. Developernya tinggal belakang tolong melayu. Apa namanya? Udah lepas tangan gitu, gak bisa. Kalau sober itu harus berikat ya. Aduh, orangnya kasihan ya. Jadi terjadi itu ya. Dipikir sama seperti orang beli komputer gitu ya. Supportnya, garansinya sudah sesuai dengan waktunya. Kalau sudah satu tahun sudah bisa diam. Dan di garansi itu gak bisa macam-macam ya. Garansinya karena apa dulu? Kalau layarnya pecah gitu ya. Gak ada garansi gitu ya. Gak mau gitu. Gini ya. Lalu apa disebut metode? Metode ini pendekatan struktur terhadap pengerbangan perangkat tunai yang bertujuan fasilitasi produksi. Jadi pendekatan, langkah-langkahnya tadi ada pendekatan-pendekatan yang lebih simple gak? Apa yang lebih berkualitas gak? Jalan yang lebih efektif dari sisi biaya. Semua metode ini berdasarkan atas ide pengerbangan model. Jadi model-model yang kita tidak temukan tadi. Jadi ada model yang berdasarkan apa namanya, kerja, ada yang berdasarkan data, ada yang berdasarkan transaksi penggunanya. Nah ini dipresentasikan secara grafis menggunakan model. Seperti Univet Modeling Nengsi ini, UML ini nanti kita bahas di mata kuliah lain. Jadi untuk yang sekarang, untuk RBL, ini saya, kenapa RBL itu syaratnya adalah sistem basis data. Salah satunya adalah kita akan nanti menggunakan model, pastinya menggunakan ini ya, apa namanya, basis data. Dengan basis data. Jadi ada kenapa syaratnya itu RBL di informatika adalah basis data. Kita nanti akan menggunakan ini basis data. Jadi metode yang kita gunakan dalam pembangunan model sistem nanti itu salah satunya menggunakan basis data. Kalau di contoh ini adalah UML ya. Jadi istilahnya berorientasi data. Jadi yang kita gunakan nanti misalnya diagram konteks gitu ya. Diagram konteks, kemudian diagram level gitu ya. Nah itu kurang lebih yang kita akan gunakan di RBL. Bisa dipahami ya ini ya. Akhirnya ada gunanya dengan apa-apa. Jadi kalau UML, kalau UML kita bahas di mata kuliah. Yang lain namanya mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek. Maka kita mau nanti mau kita akan menggunakan UML ini. Ini ya. Jadi itu salah satu juga bagian dari mata kuliah RBL. Metode tersebut harus mencakup beberapa komponen. Maksudnya deskripsi model dan aturan korup. Ini deskripsi model, model deskripsinya seperti apa, diagram konteksnya seperti apa. Nanti ada, apa namanya, ada notasi-notasi ya. Notasi-notasinya seperti apa. Notasi-notasi ini kan sudah kita pelajari di basis data ya. Nanti kita ulang lagi, tapi secara teori ya. Secara teori. Oke ya. Lalu apa itu GES? GES itu komputer ini ya. Komputer untuk alat membantu ya. Bebagai macam program digunakan untuk mendukung kegiatan perangkat gunak. Tadi ya, kembalangan perangkat gunak ya. Seperti analisis, persyaratan. Nanti kita akan menggunakan itu, alat-alat ditanding. Nanti di kuliah ini kita akan bahas ini ya. Analisis persyaratan. Pake alat ini ya. Jadi kemudian pemodelan juga kita akan menggunakan alat ya. Sebagai juga kita menggunakan alat. Pengujian juga menggunakan alat. Pengujiannya nggak sembarang, cuma tic-tac-tac-tac. Aduh. Jadi ada alat semua. Jadi alat-alat ini yang kita sebut sebagai GES. GES yang sering digunakan untuk mendukung metode pengembangan perangkat gunak. Jadi sama seperti kita kalau bangun, bangun gedung ini. Minimal kalau kita mau menggali tanah, pakai pacul. Ada alat pacul. Tapi tentu saja kalau pacul itu manual banget. Cukup lama. Waktu yang kita butuhkan harus cepat. Kita butuh alat yang lebih at-level, yang lebih standar. Yang lebih cepat, lebih keren. Nah ini. Begitu jika dengan kita membangun sistem, nanti kita akan membutuhkan alat. Bukan pacul lagi ya. Alatnya sudah skala besar. Nah, pistol ini digunakan untuk membangkitkan source code. Kemudian ditujukan untuk mendukung analisis, lancangan, dan sebagainya. Ingat ya, ini semua alat. Nah, alat ini nanti akan kita gunakan. Jangan sembarangan gambar pakai Microsoft Word. Itu artinya Anda yang bangun gedung pakai pacul tadi ya. Gedungnya besar, pakai kampus, pakai pacul. Microsoft Word ya. Sering itu ya. Kalau ujian RPL saya temukan itu, waduh ini ya. Kamu itu calon engineer, kau masih pakai ini ya. Dapat mengurangi, contoh case adalah dapat mengurangi kemudian, otomatisasi, kendaraan atau rekode, dan sebagainya. Ini contohnya Dreamweaver. Nah, ini contoh lama ini ya. Contoh lama yang Dreamweaver. MS Access. Sekarang Dreamweaver sudah, ya mungkin masih ada, tapi apa namanya, mahal ya. Ada Power Desire dan sebagainya ini. Ini contoh lama. Lalu apa saja perangkat tunak? Jadi kalau kita mau bikin perangkat tunak, itu harus memenuhi kaedah-kaedah ini ya. Atribut perangkat tunak yang baik. Atribut perangkat tunak itu merebasikan kualitas perangkat tunak itu ya. Jadi harus penuhi ini. Kalau kita ini ya, perangkat tunak Anda tidak bagus ini ya. Yaitu pertama adalah dapat dipelihara. Maintainability. Jadi dapat berubah, saya ingin berubah kebutuhan customer. Jadi perangkat tunak ini harus berseracable loh ya. Jangan langsung fitur gitu, waduh, gak bisa ini kalau waduh. Jadi kadang berubahan bisnis, kadang bisnis itu selalu berubah loh ya. Di perusahaan itu. Seperti proses-proses bisnisnya, RGUM ini berubah terus juga. Kalau sudah berubah, bagaimana? Soalnya juga harus menyusmekan kan? Gak boleh dia harus canggung gitu ya. Gak boleh developernya juga gak mau. Dia harus tanggung jawab gitu lah. Makanya developer harus, harus tempe terus gitu ya. Dia harus, Pak kalau orang yang meninggal, kalau meninggal ya harus ganti lah gitu ya. Meninggal tapi dia yang menguasai, Pak. Kan banyak sekarang programmer ya. Sudah banyak memiliki kemampuan yang juga sama gitu ya. Dapat diandalkan, mungkin dapat diandalkan sobre ya. Dapat diandalkan itu punya serangkaian karakteristik, kemudian andal, teruji gitu ya. Mati lampu ya masih bisa digunakan lah. Mati lampu. Tapi mati lampu, rusak semua sobrenya, waduh, itu gak bisa diandalkan sobrenya. Ini ya, tantangan sobre yang baiknya. Berikutnya adalah efisien. Efisien secara kecepatan ya. Jadi kalau kita gak akses kayak sias, itu lah buat yang kita ampun. Kita teriak-teriak. Hei, kenapa ini? Jadi komplen-komplen gitu ya. Yang sampai yang ganggu ini efisien. Terus kemampuan, Pak Tien. Peniriman dan diterima oleh banyak orang ya. Bukan hanya banyak orang, juga banyak platform ya. Gak boleh terbatas hanya pada software yang Windows saja. Misalnya dulu ada itu ya, aplikasi yang hanya diakses oleh Windows saja. Saya ngomel-ngomel, waduh, ini apaan ini software? Masa saya pakai Linux, gak bisa dipakai. Ini ngomel-ngomel awal, karena itu platform gak boleh ada diskriminasi ya. Itu, jadi gak apa-apa ini memang disediakan untuk Google Play ya, Pak. Jadi harus dikabernya ke Android saja. Gak bisa, nanti harus bisa disediakan juga untuk Android ya. Nah, itu plus itu. Jadi nanti kalau mau-mau menggabat banyak user, ya nanti harus menyediakan itu semua. Lupa, gak ada untuk Linux ya, Pak. Ya sudah, kalau begitu penggunaan Linuxnya pakai yang berbasis web. Ini bisa digunakan untuk seluruh platform, ya boleh ada diskriminasi gitu ya. Ini tantangan yang disebut kenapa software itu baik ya. Ini ada diperlihara, diandalkan, efisien, dan kemampu bagian atau penerimaan. Kemudian tantangan kunci untuk perekayasa, untuk pengembangan software ke depan ya. Yaitu heterogon, delivery yang keras. Sedangkan tahu ya, heterogon banyak ya. Setelahnya beroperasi pada lingkungan yang berbeda. Tadi ya platformnya juga berbeda. Lalu delivery, bisnis ini memiliki sifat tepat, tanggap, penampuan, menyesuaikan perubahannya cepat. Jadi, kalau ada perubahan dari pengguna, Anda bisa harus developnya dengan cepat. Ya, harus berubah cepat, tantangan bersingkat waktu, kirim, terus kemurangi kualitas sistem. Jadi jangan sampai cepat-cepat, tapi sistemnya jadi kurang berkualitas. Penting juga ini penerimaan, delivery. Atau deploying, tadi ya. Kemudian trust. Trust ini termasuk kepercayaan ya, pelanggan. Ini kalau sudah ada trust ya, pelanggan. Nyaman, tenang ya. Sudah serahkan saja kepada kesubur. Itu berarti ada trust ini ya. Sudah serahkan kepada Anu saja. Anu, dikotekia gitu ya. Developing technique, termasuk teknik kita menyelesaikan masalah. Kita juga bisa ini ya. Solusi-solusi yang harus kita gunakan tuh. Juga bisa. Rakyat itu gak gampang loh ya, memberikan trust ini ya. Karena kadang kita kadang emosian. Aduh, banyak bahaya. Nah, kita sebagai orang profesional, punya tanggung jawab mereka profesional. Seperti Anda mahasiswa juga punya tanggung jawab profesional. Jika sebagai mahasiswa misalnya, tidak buang sampah sembarangan, tidak parkir sembarangan, masuk jam kuliah ya juga tidak sembarangan. Keluar pulang kuliah juga gak sembarangan. Tiba-tiba resip keluar misalnya. Tanpa ada sesuatu dan sebagainya. Ini ada tanggung jawab nih yang harus kita pegang. Jika dengan profesional, perkayasa, perangkat tunak, harus menerima pekerjaan, melibatkan tanggung jawab yang lebih luas ya. Bukan hanya sekedar teknis saja, seperti yang disampaikan oleh Pak Engkos tadi ya. Enggak bisa kalau orang teknikal cuma bicarakan teknik saja, dia harus ada tanggung jawab moral, menjaga gitu ya. Menjaga data, jangan sampai dihumbar gitu ya. Diserahin orang mengumpulkan KTP, tapi begitu KTP ada di tangan, dia melakukan tiba-tiba kekuji. Misalnya datanya disebar, datanya digunakan untuk daftar, apa namanya, daftaran apa itu ya, beli pulsa dan sebagainya, ini kurang ajar. Berarti tidak ada tanggung jawab. Yang kedua adalah, pekerjaan perkayasa penelitian, dilakukan dalam rangka legal dan sosial. Ingat ya, dibatasi hukum, ada hukum lokal, ada hukum nasional, ada hukum internasional. Anda perhatikan itu ya, software gak boleh pakai pajakan, misalnya gitu ya. Termasuk di kampus ini ya, wah di kampus berarti software-nya asli semua apa? Asli ya, kemudianlah kita ada kerja sama dengan Microsoft ya. peluruhnya yang didilat. Termasuk komputer saya ini juga dari, dari kampus ini ya, software-nya asli ya, saya pakai ini ya. Apa software gak bisa asal pecahan ini, jadi software-nya penelitiannya asli. Dan software-nya itu developer, developing juga, masih mengenai standar-standar etika profesional dan juga ini. Nah jadi saya masih menggunakan software itu dan sebagainya. Nah ini ya. Perkeseberingkat Tuna harus menentui standar normal, mengenai jujuran dan integritas. ini ya. Ini penting sekali. Maka di masa mahasiswanya ditegankan banget ya. Jangan sampai dosen karena menerapkan ini semua, dianggap galak. Dianggap keren, keren galak gitu ya. Killer gitu ya. Dunia dosen itu sama seperti guru ya. Sama seperti guru. Mereka juga ingin dianggap tegas gitu ya. Kemudian juga tetap memperhatikan bumen ya. Sifat-sifat manusia yang memiliki peras kasihan gitu ya. Melihat mahasiswa yang begini, dia harus bisa memahami gitu ya. Tapi mahasiswa juga gak boleh sekedar gampangan gitu ya. Dikit-dikit ngeluh gitu ya. Sepelih-sepelih ngeluh gitu ya. Itu dosen juga bisa mengenali seperti itu ya. Bumenis ya. Nah kalau misri-misi malah. Malah apa namanya dosennya hilang. Hilang malah diketawain sama. Standar perilaku profesional di dunia, atau lain-lain kompetensinya atas. Ini termasuk terkait dengan apa namanya ada. Itu tadi seperti password gitu. Pernyataan yang gak boleh dibuka. Email, data pribadi mahasiswa gak boleh dibuka. Oleh sembarang orang gitu ya. Pakat TV, kompetensi. Kompetensi ya harus memiliki kompetensi ya. Sesuai dengan bidangnya ya. Sesuai dengan bidang. Bukan tidak boleh menyalahkan tingkat kompetensinya. Ada sertifikasi khusus ya. Ketisinya apa dia? Itu yang mau tanya sih. Tidak boleh dengan sadar menerima kerjaan yang lebih kemampuannya. Orang komputer ini ngejahin bangunan. Yang gak cocok ya. Ini juga pernah nulis loh ya. Bahwa orang komputer itu harus bisa segalanya. Harus bisa. Kenapa kok bisa segalanya? Karena seringkali dianggap gitu ya. Beberapa hari yang lalu. Gak sampai lama kok. Baru kemarin atau kekapan tuh. Teman saya kirim ke WhatsApp. Pak ini bisa dibaikin kan? Dia sambil ngirim foto ya. Foto komputer. Lalu saya lihat. Oh komputernya pecah. Aduh. Masa dikasih ke saya ya. Pecah ya beli aja yang baru pak. Pecah ya dikasih ke saya. Mau diapain? Tidak sulap biniaan. Jadi hak properti intelektual juga harus diperhatikan. Ini jika saya sedang menyusun perangkat guna yang akan saya menggabarkan untuk ini ya. Haki. Kesinyalakunan komputer. Ini juga penting ya. Di balik papan ini ada lebih banyak penyalakunan komputer. Maksudnya gimana? Bajakan ya. Bajakan yang digunakan untuk bisnis. Bajakan itu. Pernah terjadi ya. Saya lihat ada kasus ya. Kemudian perusahaan itu dikatani polisi ya. Komputernya diangkut. Aduh. Pernah ya. Jadi ya. Ada mahasiswa yang kerja di situ juga. Pernah kuliah di sini juga. Kemudian apa ya. Ini. Ini adalah lembaga yang mengatur kode etik ya. Yaitu ACM dan IEE. Ini adalah kru ya. Ketunikang. Ini semua komputer kita gunakan. Organisasi perhimpunan ini biasanya diikuti oleh mahasiswa. Juga oleh software engineer. Juga oleh dosen. Juga banyak. Kemudian kode etik untuk yang lain-lain. Saya rasa perlu dianu sendiri ya. Dipaca sendiri. Saya rasa ini sudah cukup banyak ya. Saya rasa itu penting dipanahami. Yang terakhir adalah tentang ini ya. Poin kunci ya. Jadi RPL adalah disiplin yang berkenaan dengan semua aspek produksi perangkat unangnya. Semua ya. Semuanya. Jadi termasuk komunikasi. Cara kita berkomunikasi dengan client. Itu juga masuk bagian dari HPL. Gak bisa cuma coding doang. Itu gak bisa saya bilang lagi ya. Gak bisa coding doang. Produk PA terdiri dari program yang dikembangkan dokumentasi yang relevan. Jadi produk yang penting adalah dapat dipelihara, diandalkan, diusian, dan kemampu pakaian. Jadi kemampu pakaian atau penerimaan. Proses PL terdiri dari kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan perangkat unang. Kegiatan dasarnya adalah spesifikasi, pengembangan, peritasi. Nah ini yang nanti akan dikembangkan lagi ya banyak. Metode adalah cara yang teratur, mengproduksi perangkat unang adalah teratur. Metode mencakup usulan proses yang akan diikuti, notasi, notasi-notasi. Notasi data, berita, aliran, itu ada notasinya sendiri. Gak bisa digambar sembarangan. Yang penting orang ngerti bahwa, oh, itu benar, itu benar, itu benar. Saya pernah baca pelucat ya di sebuah apa yang itu ya. Pelucatnya itu kotak semua. Ingat pelucat itu punya simbol, punya notasi ya. Notasi input itu seperti apa, notasi proses seperti apa, notasi untuk output seperti apa. Itu akan dipelajari di algoritma dan penerbangan. Lalu cash tool adalah sistem perangkat unang yang dilancang untuk mendukung kegiatan rutin proses pengembangan perangkat unang. Proses pengembangan perangkat unang, ya pengembangannya gak ditulis, ya. Seperti edit, ya diagran perancangan, pemeriksaan, dan sebagainya. Rekayasa atau engineer punya tanggung jawab terhadap profesi, rekayasa, dan masyarakat. Nah ini, terim dilupakan ya tanggung jawab kepada masyarakat. Mereka tidak boleh memiliki isu etika, tidak boleh mengampaikan. Apakah? Terangkat profesional merasakan kode edit yang bukan daripada berlaku yang diharapkan dari anggotanya. Jadi itu ya, tulis hari ini. Saya tugas ya, tugasnya ini ya. Ya, ini ya. Apa itu IPL? Kenapa kita pun belajar IPL? Sebutkan apa saja proses IPL. Sebutkan contoh model proses IPL. Sebutkan akribut yang baik. Apa tantangan kunci rekayasa perangkat unang. Ini salam ke depan saya. Ini tanyakan dari sini. Puisnya ke depannya. Aku tak buka dulu yang ini ya. Apa itu, puis satu itu, nanti kerjainya? Apa mas, Kak Teng? Buatnya putus-putus. Bersanya, kerjainya gimana di PowerPoint? Buatnya putusnya belum, puisnya Mas. Buatnya, Pak. Masih, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita... Akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan lagi, insya Allah, minggu depan ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.